Ibunda Torik Halilintar sentil halus Fuji Utami alias Fuji setelah Aliyah jadi menantunya keturunan bangsawan. Selain itu Fujianti Utami Putri alias Fuji kini ditinggal nikah oleh Tarik Halilintar. Tarik Halilintar baru saja menikahi Aliyah Masaid. Di tengah kabar itu, muncul lagi video nasihat Raffi Ahmad untuk anak Haji Faisal itu. Ini di posting video TikTok, Official Trans 7. Kala itu Fuji hadir sebagai tamu di program bincang-bincang yang dipandu Raffi dan Irfan Hakim. Lalu Irfan menanyakan tentang kriteria jodoh idaman Fuji. Kalau pasangan nyari yang sudah mapan atau yang sedang berusaha juga? Tanya Irfan. Fuji lantas menyebut pria yang tak menyusahkan. Seenggaknya jangan nyusahin, jawab Fuji. Raffi ternyata memiliki pendapat yang berbeda. Ayah Rayanza Malik Ahmad itu memberi wejangan khusus untuk Fuji dalam mencari jodoh, yang penting bikin happy, yang gak. Tanya Raffi. Setelah itulah Raffi memberikan saran untuk Fuji. Dia diminta agar mencari pasangan yang dapat membuatnya menjadi lebih bervalue. Kalau berpasangan misalnya gini, nilai kamu udah 8, terus dengan berpasangan ini harusnya nilai kamu menjadi 9 dan 10. Jangan kamu udah nilai 8 dan nilai 9, ada orang ini jadi nilainya 6 atau 5, gitu. Paham gak maksudnya guru? Jelas Raffi, paham. Suhu, balas Fuji. Pasangan Tarik Halilintar dan Aliyah Masaid resmi menikah usai, Jumat, 26 Juli 2024. Tak cuma dihadiri Presiden Joko Widodo dan politisi Bambang Susatio, para kolega artis juga turut membanjiri pesta pernikahan adik Atta Halilintar itu. Dari sekian banyak tamu undangan yang hadir, ada satu yang sempat jadi sorotan publik. Ia adalah sosok aktor Fadli Faisal dan kakak dari selebgram Fuji. Diketahui, Fadli memang punya hubungan baik dengan Tarik Kalasang YouTuber menjalin asmara dengan Fuji adiknya. Namun pada momen itu, Fadli sempat cuhat bahwa ia hanya datang seorang diri. Ia jadi satu-satunya perwakilan keluarga Haji Faisal yang muncul dalam pernikahan Tarik dan Aliyah. Cerita Fadli berangkat sendiri tanpa ditemani Fuji pun turut diungkapkan dalam unggahan Instagram story-nya, Fadlifs, Jumat, 26 Juli 2024. Please gue sendirian, ujarnya dikutip Sabtu, 27 Juli 2024. Dalam postingan video, aktor sekaligus model ini tampak menyerot area sekitar. Seakan memberikan bukti dirinya datang seorang diri tanpa mengajak rekan satu pun. Kehadiran Fadli pun sempat disorot kamera saat live streaming pernikahan lewat kanal YouTube Tarik Halilintar. Seorang warganet pun sampai merasa kasihan kepada Fadli. Lagi lihat live streamnya Tarik dan tiba-tiba kasihan lihat luai, sapaan akrab Fadli. Soalnya kondangannya bener-bener sendirian WKWKW, tulis warganet. Pesan tersebut kemudian ditanggapi oleh kakak Fuji. Huah padahal gue udah ngumpet biar gak kelihatan sedih sendirian gitu, timpalnya. Instagram story Fadli Faisal di pernikahan Tarik Halilintar dan Aliah Masaid, Jumat, 26 Juli 2024. Ekspresi dan tingkah Fadli saat akan memberi ucapan selamat pada Tarik pun sempat jadi sorotan. Apalagi saat Fadli melempat ke girangan saat akan memeluk Tarik. Pelukan Fadli tersebut, langsung disambut oleh pria yang kini sudah.